QA dari yang ada di chat, saya akan jawab, ada yang angkat tangan 4 orang, kayak nanti selang-seling. Pak, kalau saya setruk, bisa sembuh nggak? Yang pertama, intinya saya ulangi, olah nafas ini yang pasti dijanjikan, saturasi naik 99 atau 100. Dari 95, 97. Dari 97, 99. Dari 98, 100. Lalu saturasi. pH, dari 67, 78. Nah, dengan pH alkali dan saturasi 100%, setruk itu kenapa sih? Terjadi penyumbatan, kolesterolnya tinggi, campur gula lagi, darahnya kental. Pastinya nggak ada gula, Pak. Ya nggak ada gula, gulanya normal. Tapi waktu marah, orang itu mekanisme tubuh begini, orang marah mau berantem, dia siapkan energi. Ternyata lemak karbohidrat dilepas jadi gula. Jadi orang itu kalau marah, gulanya naik. Jadi ada orang nggak diabet, setruknya itu waktu marah. Karena sebenarnya dia kolesterolnya tinggi. Kolesterol 300 nggak masalah, selama gulanya rendah. Saya nggak ada masalah gula, Pak. Cuma kolesterol aja. Tapi masalahnya pas marah itu gula bisa naik. Jadi kalau tekanannya tinggi, jadi setruk. Apa yang tadi dengan setruk? Kenapa setruk? Mungkin pembuluh darahnya atau biasanya pembuluh darah tertentu, bisa yang biasanya bukan yang di arteri, itu kan lubangnya gede. Yang di otak, yang di leher, yang di tangan, yang mengatur gerak tangan, ada penyumbatan, jadi setruk. Nah, lalu sembuh. Tapi kakinya, caranya pinjang-pinjang. Kakinya susah bergerak, tangannya susah bergerak. Kenapa setruk bisa sembuh? Karena waktu olah nafas, saturasi, oksigennya banyak, 99-100, pH-nya tinggi. Kalau tadi Bapak mungkin akan perhatikan juga tadi derajut jantung, mungkin malah naik. Tapi percaya, apa sekali lagi, naiknya tidak berbahaya, karena itu yang ngatur si tubuh sendiri. Melihat oksigen banyak, artinya oksigen ini dialirkan kemana-mana, termasuk ke tempat-tempat yang dulu kena setruk. Sehingga biasanya nanti akan ada sensasi di situ. Kayak ke setruk, geriging-geriging, atau enggak rasa sensasi apa-apa, kita enggak usah berfokus pada sensasi, kok saya enggak ngalami geriging-geriging. Tapi nanti tahu-tahu, akibat setruk, tangannya susah bergerak, nanti gampang bergerak. Waktu operasi, sininya pegel, Pak. Pegelnya makin berkurang, makin berkurang. Tapi enggak bisa kayak obat kimia, obat salep, sakitnya hilang. Nanti kan kambuh lagi. Nanti cuman mengurangi rasa sakit. Nah, olah nafas ini menyembuhkan. Artinya nanti begitu sembuh permanen. Orang teman saya, sahabat, yang juga saya belajar beberapa hal dari dia, Pak Eko Yudho Tamtomo, itu menyebutnya sembuh paripurna. Saya juga senang dengan istilah beliau. Yang mengkhususkan diri, mengabdikan diri pada khusus olah nafas untuk diabetes. Saya membuka kelas untuk yang umum saja. Nanti Bapak Ibu akan merasakan sendiri. Tapi mudah-mudahan, kalau orang Islam berkata, Insya Allah. Kalau saya Kristen, mudah-mudahan. Semoga bahkan Anda melangkah. Dengan iman, yakin. Ya, tapi kita tidak boleh begitu. Kita kabur. Tapi mestinya termasuk bisa sembuh, lewat olah nafas, walaupun butuh waktu.